Misalnya kan banyak tuh ya, di sekolah tuh, kita dulu waktu itu suka bikin kendi gitu ya. Iya, kendi itu fast ya. Fast, fast bunga gitu kan, gambar still life misalnya gitu ya, pasti akan dimulai dengan ellipse gitu ya. Nah lingkaran, terus atas satu, bawah satu, atau bikin tiga lingkaran gitu ya. Di tengahnya agak besar gitu, bawahnya agak besar, terus tinggal dibikin garis lurus, terus dibikin agak ellipse, membentuk semuanya. Oke, jadi bikin big form-nya dulu ya bang? Iya, secara garis besar. Itu impactful bang, menurut saya? Ya lumayan. Lumayan ngebantu? Secara teori sih, dapet sih gue. Ya walaupun praktek nggak sih, man? Gak lu perumper. Praktek jadinya naif lagi kan? Udah nggak terguna lagi, berarti kan? Iya sih. Tapi seengang-engangnya dapet itu? Dapet sih, masih pengetahuan itunya lumayan. Selain itu bang? Selain itu, ya berjaring itu. Berjaring? Iya, ngeling kemana aja. Lalu memanggilnya RTRW, bukan seniman teman-teman seniman lagi. Ya walaupun pasti dateng lah itu. Iya, itu kan udah. Cuman, penting nggak sih maksudnya kalau ujungnya cuma bikin pameran, yang dateng seniman, kolektor kagak ada, yaudah nonton dia-dia juga. Iya sih. Kadang penting, kadang nggak sih. Tapi emang pengaruhnya kan kurang jadinya kan? Iya. Ya lulu doang. Iya. Iya kayak... Kayak di satu circle aja terus di situ muternya? Iya, kayaknya nggak berkembang sih menurut gue. Makanya gue coba beberapa kali pameran yang ngomong kayak gitu di kontrakan teman-teman. Undang pihak. Kontemporer banget itu. Dan emang mereka baru mengetahui ternyata ada yang kayak gini loh. Kayak di banget gitu ya. Gimana itu bang? Pas lo banggil tuh RTRW ngomong apa tuh? Tangguk-gangguk doang sih. Walaupun iya, gue cerita apa pun dia. Ternyata ya mungkin itu pengalaman gue yang baru kali melihat itu langsung gitu. Kare-kare yang... Jadi kontrakan nih lo design? Iya, gue setting sebagai ruang pamer gitu ya. Undangannya gimana? Iya gue dateng ke rumah-rumah itu ya kan? Pake surat, pake segala macem. Oh niat nih beneran? Niat. Rapi. Tapi banggil RTRW semua? Yoi. Maksudnya gue juga males ya. Tetangga juga berarti? Pasti. Dateng bang? Dateng. Beberapa sih dateng. Tapi ya mungkin emang pengetahuan di awalnya harus disusupin dulu ya. Biar mereka juga tahu gitu nih. Oh ini seni loh ya kayak gini. Padahal coretan gini doang kayak anak kecil aja bisa gitu kan. Itu kan agak susah dong bang. Kalau gue sih ngeliatnya. Maksudnya gue cukup ngobrol, suka menghasil seni segala macem. Naif buat dimasukin ke dasar ini nih. Ini bukan, bukan, maksudnya gak easy, easy tas banget. Maksudnya masih ada, harus dengan cara yang tepat. Oh butuh strategi yang tepat untuk itu ya. Karena gak, belum ter, settingan otaknya belum kesitu kalau gue ngeliat ya bang. Maksudnya settingannya masih yang realis banget, atau main tekstur banget, apa harus ekstrim. Nah ini naif nih something yang kayak. Di tengah tengah gitu ya. Iya, maksudnya kayak malah disaltuin ke belakang gitu, malah jadi. Lompang ya. Iya susah sih ya. Emang butuh ini sih. Selama ini gimana bang? Selama ini emang agak sulit ya menjelaskan ya. Kita harus menjelaskan dari awal lagi gitu. Ada berbagai macam karakter manusia misalnya gitu ya. Ada yang bisa haptikal gitu, ada yang bisa realis misalnya gitu. Ada yang bisa naif kayak gue kan antara dua ini. Nah itu adalah campuran dan tidak semua orang bisa menggambarkan realis dengan teknisnya masing-masing. Nah yang kayak gitu tuh harus dijelasin ke ini sih, apa masyarakat gitu, atau di dunia pendidikan gitu. Murid-murid harusnya pede aja gitu dengan kemampuan yang ada. Enggak harus, apa gambar atau ngelukis tuh yang kayak gitu gitu. Itu tadi menarik tuh bang. Harus pede ya bang. Pede penting banget. Ya tugas pendidik ya guru itu untuk mengarahkan murid-murid itu ke arah sana gitu. Lo biasanya kalau murid lo ini yang belajar sama lo, cara buat mereka pede itu gimana lo? Teknik lo buat membuat mereka pede? Ya coba gambarkan apa yang kalian lihat aja gitu ya, maksudnya ya teman-teman lihat apa misalnya gitu, digambarkan dengan sudut pandang kalian. Gue gak pengen ini sih maksudnya, mencoba untuk mengajari misalnya gelas tuh harus 50. Kan ada juga gelas yang kotak, ada apa segala macem. Ya sudut pandang dia, dia pengen mau gambar gelas waktu itu kayak gimana ya, bebas. Saya, ya terserah banget gue orangnya. Bebas banget ya? Dan terus berarti pas selesainya, lo kasih tau bahwa kepedean itu penting gitu? Atau secara harfiah apa gimana? Enggak sih, gue gak jelasin itu. Tapi gue kasih kebebasan untuk, ya lo mau gambar apa bebas. Oh, dengan begitu kan lama-lama dia terbangun sendirinya berarti ya Bang? Terus emang gue suka ngedengerin orang presentasi apa yang dibuat gitu. Misalnya anak-anak kecil, misalnya umur 6-8 tahun gitu misalnya gambar apa gitu. Dia pasti menceritakan dengan sudut pandangnya. Itu yang menarik tuh itu tuh. Menarik gitu sih? Iya lah. Mereka kaya ternyata pikiran mereka gitu ya. Salah satu contoh Bang, biar kita bisa lebih. Lo pernah, yang lo sampai wow itu apa Bang? Waktu itu dia gambarin ini loh. Tentang keran. Keran ya misalnya, keran air. Terus keluarnya uang. Duit gitu, duit cepetan. Itu kan absurd banget ya. Ini umur berapa? 5 atau 6 tahun ya. Udah, udah berapa keren. Iya, dengan ini ya teknisnya, kemampuannya dia. Tapi gambarnya itu secara ininya. Terus pas ditanya, lo tanya dong pasti. Penasaran dong. Tapi gue lupanya dia ngomong apa. Makanya secara ini visualnya tuh keren banget sih. Ini orang umur segitu udah berpikir, udah absurd lah. Kenapa gambar itu ya? Gue gak inget secara langsung alasannya kenapa. Tapi secara teknis. Kalau karya lo sendiri, Bang. Yang paling lo happy itu yang mana, Bang? Hampir semuanya harus happy sih. Iya. Cuman ada gak peran poin lo yang kayak, lo ada kepuasan tersendiri kayak yang lo cintailah? Ada gak tuh, Bang? Hampir semua harus kita iniin. Bang sih. Yang impactful. Enggak pengen pilih kasih banget. Masa pengkarya udah. Iya, Bang. Iya, Bang. Lu kayak buah pemikiran lo gitu kan. Ya paling enggak lo bisa menghargainya gitu. Enggak pengen ini lebih keren, ini lebih bagus. Ini lebih apa. Jadi lo flat-in aja semua? Flat. Masa gak ada naik turun? Kayaknya emang gue harus berpikir sama semua gitu. Jadi lo memaksakan untuk menyamakan semuanya berarti, Bang? Kesian anaknya. Iya dong. Pilih kasih gitu. Ya emang sama rata. Kita harus sama ini. Kalau secara movement ada gak, Bang? Bisa gak dari seni itu bisa menjadi movement? Supaya banyak-banyak ini sih strategi orang untuk menggunakan kesenian gitu, untuk pergerakan itu penting banget. Karena emang gak bakalan masuk kalau lo cuma demonstrasi depan istana gitu doang ya. Pakai tulisan. Enggak lah. Jadi ada teknis yang lain gitu ya. Dengan lagu, dengan teater, dengan pameran seni rupa, film, dan sebagainya. Itu adalah strategi yang lain. Untuk menggapai misalnya protes apa gitu. Kayak gitu. Ada pendekatan-pendekatan khusus ya yang bisa digarap. Jadi dengan seni rupa juga bisa. Seni rupa bisa. Nah. Persahabatan, Bang. Ya. Gimana menurut lo persahabatan, Bang? Penting gak sih? Rumah sakit persahabatan. Apa ada juga persahabatan? Maksudnya gimana persahabatan? Rumah sakit. Komunitas nih gimana deh? Menurut lo persatuan seniman-seniman segala macam? Gue males ya berkubu nantinya. Ya bergerak-gerak aja gitu ya. Walaupun gue bisa kemana-mana gitu. Masuk ke semua area gitu. Gue gak suka banget ini ya. Ada beberapa komunitas yang emang mereka sangat tertutup. Atau mereka membatasi orang-orang yang masuk ke area mereka. Jadi buat gue don't care dengan itu. Kita tetep berjalan aja. Kurang baik menurutnya? Kurang baik. Ada motivasi yang lain gitu. Karena takut kecelerangan IDK atau apa gitu. Dia takut pasarnya diambil atau segala macam. Itu tuh banyak ya. Banyak hal disitu. Gue males terjebak disitu. Baiknya gimana? Kalau lo deh. Gue sangat personal. Gue kemana-mana. Sendiri udah kayak? Iya. Gue sendiri. Enggak ada komunitas-komunitas. Komunitas tuh ngumpul aja berarti? Ngumpul aja. Tapi secara personal gue kenal sama orang ya jadi manusia aja gitu ya. Jadi gak pengen jadi komunitas yang ngeblok apa aja di apa kayak gimana. Bang gue dari tadi pengen penasaran. Tato gimana nih bang? Lo idenya bisa nato di muka kenapa itu bang? Apa ya? Gue pengen-pengen sesuatu yang gak pengen di dalam gitu ya. Di luar aja kayak bed out gitu kan. Ya terlihat buruk di luar, di luar aja gitu ya. Orang, pernah gak orang pas ngeliat lu kayak kaget atau shock gitu? Maksudnya ngeliat lu dengan pandangan sinis lah gitu? Oh banyak lah. Malah lebih kayak, dianggapnya lebih negatif banget gue. Kayak copet atau apa gitu. Iya lah. Terus emang dicurigain misalnya gue diperiksa berkali-kali misalnya di bandara. Atau di kapal atau di bis gitu-gitu. Wah yaudah lah. Terserah. Padahal gue sempet-sempet kejadian itu. Dan lo ngerasain maksudnya setelah ditato itu ada perbedaan? Ada perbedaan banget. Sebelum sama setelah perbedaan itu? Iya sangat ini banget sih. Orang ngeliatnya lebih. Nah apa sih ini kayak gitu. Ini negatif banget nih orang nih. Ini kayaknya udah keburukan gitu ya. Padahal kan nggak juga kan kalau lo kenal gue. Kalau udah kenal kan. Cuman kan orang first impression-nya udah keburu JPR duluan. Karena jarang banget ya. Apa? Orang mencoba untuk membuat tato gitu di muka. Walaupun banyak juga sih. Ini ada filosofi apa gimana Bang? Gue nggak pengen ada filosofi. Gitu udah berat gitu di filosofi-in lagi. Nggak pengen sih gue di filosofi-in macam-macam. Yang pasti nggak bisa pakai bikin eyeliner lagi. Udah ada garisnya. Udah ada garisnya. Itu lo pas mau bikin tuh berpikiran. Apakah lo bakal ada impact seperti itu nggak sih Bang? Gue berpikir banget. Tapi. Bukan asal tiba-tiba. Oh gue sikat nih nggak kan? Nggak. Lo dengan kesadaran. Banyak pertimbangan sih. Ya ini kalau misalnya gue lakukan ini. Berarti akan kayak gini. Ya gue pede aja. Ya udah lah. Dia mah kenapa sih? Apa bedanya di tangan? Ini cuma ini di muka doang. Masalah posisi penempatan. Di penempatan kan. Cuman itu impactful di orang itu ya Bang? Kesannya jadi ya. Berandalan ya. Sampai selevel copet perlu di waktu itu. Ya nggak ingin ngucapin. Tapi kayaknya udah megang tas bareng-bareng. Ui. Udah nggak anjir. Bahaya nih. Tapi ya selalu aja sih. Tapi ada nggak beneficialnya Bang yang lu lihat? Secara identitas ke apa-apa? Iya emang orang lebih kenal gue gitu. Siapa gitu. Lebih ngasih ya. Notokin langsung Bang. Iya ini. Nggak nggak tukar. Paling nggak orang tahu. Ini gaya Flores bukan? Bukan kayaknya. Ini ya Bang. Gue mempelajari Flores dan sebagainya gue. Oh lu nggak bisa bahas. Nggak bisa. Bener-bener urban tetap. Dan tidak mengerti dengan bahasa gitu. Bang mesti nggak sih sekolah Bang? Ada beberapa keluarga yang mengharuskan ya. Lu harus pendidikan lah. Ada yang masa bodoh. Yang penting lu punya skill gitu ya. Nah lu terbasis gimana? Gue termasuk yang harus pendidikan. Karena emang bokap gue guru kan. Apalagi mau ngambil sekolah. Sekolah sendih. Iya kan. Kamu mungkin lah. Tapi sebagai seniman. Mesti nggak sekolah sendih? Ya kalau. Menurut pengalaman gue sih. Ya kalau kuliah atau sekolah tuh. Kayak lu bisa mencari link kemana gitu. Lu bisa. Berjejaring. Di kampus itu sendiri sih Mas. Advantage paling besarnya itu Bang. Jadi bukan membelajari teknis. Bubar itu. Bubar. Kacau. Jadi menurut lu ini pas sekolah nih. Lu keluar sekolah apa yang paling manfaat? Ijazahnya kah? Ijazah nggak kepake gue. Gak pernah pake ijazah. Karena emang skill gue doang gitu. Ya orang udah tau gue kayak gimana gitu karyanya. Atau. Nggak bakal tanya ijazah lah. Berarti ijazah udah jelas nggak kepake? Nggak kepake. Teknik, skill, segala macem. Berapa persen lo? Masa lah? Teknik dan skill yang lo ambil dari sekolahan itu berapa persen kira-kira? Gue paling 40-50 persen lah. Apa ya Bang? Important nih. Jadi kalau orang nggak usah sekolah dengerin lo aja nih kata udah cukup. Ya karena emang mungkin gue pendidikan banget ya dulu ya kuliah. Ya gue setidaknya tau mengetahui strategi awalnya gimana cara membuat. Sebuah gambar gitu dasarnya gitu mempermudah murid untuk membuat sesuatu dengan cara yang gitu. Gimana tuh Bang? Coba dong kasih ajar jadi orang nggak usah sekolah tiga tahun. Gimana? Gimana cara orang mudah buat gambar? Itu menarik loh Bang. Iya sih. Misalnya kan banyak tuh ya di sekolah tuh kita dulu waktu itu suka bikin kendi gitu ya. Iya kendi itu fase. Fase bunga gitu. Gambar still life misalnya gitu. Pasti akan dimulai dengan ellipse gitu ya. Nah lingkaran. Terus atas satu, bawah satu. Atau bikin tiga lingkaran gitu ya. Di tengahnya agak besar gitu. Bawahnya agak besar. Terus tinggal dibikin garis lurus. Terus dibikin agak ellipse. Oke. Jadi bikin apa big formnya dulu ya Bang? Iya. Secara garis besar. Itu impactful Bang? Itu lumayan. Ya lumayan. Lumayan ngebantu. Secara teori sih dapet sih gue. Ya walaupun praktek nggak sih manis. Kalau beru-beru banget. Praktek jadinya naif lagi kan. Udah nggak terguna lagi berarti kan. Iya sih. Tapi sehingga nggaknya dapet itu. Dapet sih. Masa pengetahuan itunya lumayan. Selain itu Bang? Selain itu. Ya berjejaring itu ya. Berjejaring? Iya. Ngeling kemana aja. Lu bisa kenal banyak seniman. Atau lu bisa ketemu seniman-seniman muda di era lu misalnya gitu kan. Misalnya dari lingkaran kampus misalnya. Itu penting tuh Bang. Gimana jejaring menurut lu penting Bang? Penting. Karena emang kita nggak bisa hidup sendirian. Sesama seniman? Iya. Kita saling mendukung. Dalam berbagai hal. Buat apaan Bang Bang? Nggak kolektor aja atau siang lain gitu. Kalau seniman sama seniman ntar berantem lagi. Nah itu masalah yang kubu-kubuan yang tadi gue bilang tuh. Gue agak kurang asik di area itu. Tapi jejaringnya penting? Penting. Buat? Buat kita sama-sama bareng gitu. Melangkah ke tahapan yang lebih naik lagi gitu ya. Tapi kan jangan sampai kayak tadi yang dibobrolin tuh Bang. Pameran ntar yang datang seniman lagi kagak. Iya itu maksudnya. Nggak asik lagi maksudnya. Kalau orang yang kayak gitu memandang bahwa kita sesama. Misalnya seniman misalnya gitu. Dan dia menganggap kita saingan gitu. Padahal kan nggak. Kita sama-sama temen. Kita semua. Eh setiap seniman punya karakter masing-masing ya. Mereka ada jalannya masing-masing caranya untuk mau ingin karyanya. Jadi bebas banget. Indonesia seninya gimana menurut Bang? Berkembang sih. Walaupun orangnya itu-itu aja. Tapi berkembang? Banget. Banget. Tapi ada beberapa ini sih. Mas seniman yang pengennya. Padahal ini udah bukan saatnya dia untuk gitu. Jadi tetap masih di area yang itu-itu aja. Banget nih dalam apa konteks? Lu melihat berkembangnya Indonesia seninya itu dari mana? Aku bisa ngelihat. Benchmarknya apa? Dari banyak banget ya. Seniman muda membuat seni-seni yang tidak lagi konvensional gitu ya. Cendahnya Bang. Kayak misalnya membuat seni video atau seni apa segala macam itu kan udah lumayan. Udah mulai advance ya. Enggak terlalu ini. Ini keren juga baju Bang. Thank you. Ini baju sendiri nih bikin? Iya gue bikin sendiri. Ngedesain gitu. Gue gambar gitu. Gue scan. Bikin pola. Jahit. Jadi bener-bener dari karyanya karya lo sendiri dijadikan. Ini apa namanya Bang? Kalau orang mau beli dimana? Oh kalau itu gak bisa hubungin gue langsung. Namanya DM Instagram dan sebagainya. Oh iya. Lo drop juga DM Instagram di bawah tuh. Kayak gitu. Jadi lo karya tuh dijadikan apa aja? Jadikan lukisan. Gambar biasanya? Mostly gambar? Gambar. Ya wapun lu performen juga sih maksudnya. Canvas ya. Tapi jarang gue. Baju? Baju ya. Terus bikin boneka ya. Bikin. Macem-macem. Macem. Topi kayak apa itu. Sepatu apa segala. Karena gue. Performance Bang. Performance apa nih? Ya gue lebih. Kayak. Mengedepankan keseharian. Performance ya. Performance keseharian. Apa yang gue lakukan. Itu performance. Performance art lo ya? Lo hidup sehari-hari udah jadi performance art? Iya lah. Gue merasa kayak gitu ya. Karena gue gak ber-acting jadi seseorang atau jadi sesuatu. Gue jadi idir gue sendiri aja. Jadi satu. Simple ya? Harus simple sih gue. Di hidup yang sangat ruwet kayak gini. Jadi kesimpelan itu jadi salah satu ciri hatu juga ya? Iya. Simple dan males. Beda tipis lah ya. Gimana berbeda itu tuh? Ya karena kita males effort yang berlebih. Jadi yaudah gini-gini aja. Balik lagi Bang. Naif ini males apa simple? Simple gue. Gimana bedainnya naif itu sebagai males sama naif sebagai simple? Apa karena jangan, apa namanya, jangan males ngerjain sesuatu jadi akhirnya asal-asalan gambarnya? Pada dasarnya iya sih. Awalnya emang asal-asalan, males gitu gue ya. Tapi lama-lama kalau diseriusin bukan lagi kemalesan itu yang timbul. Tapi kayak, ya ini mempersimple gambar dulu gitu ya. Jadi misalnya contoh yang tadi kita buat gitu ya, komodo gitu. Komodo. Itu kan emang secara bentuknya tuh kan kayak gitu kan secara realnya. Nah kita bikin permudah lagi kayak seluarnya gitu, bentuk kakinya dan sebagainya. Jadi udah yang menjadikan sesuatu? Sesimpel itu ya. Ya awalnya males lah kita. Balas jadi simple. Wah bosen ya. Tapi banyak udah yang ngapresiasi Bang. Cukup sih, ada beberapa yang mau. Kalau emang walaupun di Indonesia ini masih termasuk awam sebagai seni-seni Indonesia Bang. Iya. Kayaknya di luar negeri bakal lebih banyak yang apresiasi. Banyak ya. Di konversi. Enggak. Tapi ada juga sih yang sebenernya ini random banget. Tiba-tiba gue suka banget sama karya lo gitu gimana ya. Gue pengen koleksi yang ini, silahkan lo mau gimana. Iya random. Udah ini sekarang berarti udah mulai berkembang secara tesnya. Pengetahuan. Pengetahuan dan tes. Berkembang jauh ya. Lo ngerasain Bang? Lumayan. Dari zaman dulu sampai sekarang nih? Iya mungkin karena sosial media kali ya. Orang bisa melihat. Kalau dulu. Apa yang berkembang di luar misalnya atau di mana. Terus melihat bercerimin di Indonesia. Oh di Indonesia juga ada yang kayak gini. Nah akhirnya mereka peka dengan itu. Kalau dulu sih susah kayak gitu. Iya karena emang buku-buku pendidikan cuma itu doang ya. Sumbernya cuma. Bang sebelum diputus nih, sebelum ditutup nih Bang. Apa wejangan buat anak-anak muda Bang? Tetap berkarya aja kali ya. Dengan imajinasi lo gitu. Tanpa harus mengkotak-kotakan gitu ide lo masuk ke dalam area naif. Dalam area apa segala macem. Yang sudah terkonvensikan gitu ya. Menurut gue ya gambar-gambar aja. Apa yang lo pegang buat gambar ya gambar gitu. Ya lo pun juga maksudnya ya udah bebas kaji itu ya Bang. Bebas harusnya sih. Ya beda lagi ketika emang masuk ke pasar kali gitu. Pasar beda lagi? Iya Bang. Tapi gak sah-sah aja kan itu. Sah-sah aja. Kita bisa bikin segala macem dengan kemampuan kita. Dengan imajinasi kita mas-maskri. Bentar Bang. Ada satu lagi gue lupa. Pertanyaan dari kawan-kawan. Tuh pertanyaan. Sebagi nih MHD PHRL. Dia nanya Bang. Bang saya mau nanya sebagai orang awam. Kenapa gambarnya seperti anak kecil? Baru gue ngomongin tadi. Ada pasti yang nanya seperti anak kecil. Apakah ada makna dari gambar itu? Katanya gitu ya. Ya kalau makna mas. Semua orang punya makna tersendiri gitu ya. Walaupun itu tidak relatable gitu. Gak nyambung lah. Antara seniman gitu. Membuat karya. Memvisualkan sesuatu gitu ya. Memvisualkan sesuatu. Pasti ada kegagalan penyampaian gitu. Misalnya kayak. Kita bikin pisang. Ternyata orang ini. Nganggepnya ini melon yang dibelah. Misalnya gitu. Ada miskomunikasi mungkin. Yang terjadi di sana. Tapi salah saja. Tapi salah saja sih. Untuk kita gitu. Maafkan itu. Ya kalau buat anak-anak. Kan tadi gue bilang ya tentang itu. Karena emang. Visual. Ya emang menyenangkan gitu. Mempermudah gambar kita ya. Untuk membentuk sesuatu gitu. Dan emang. Ada rasa nostalgik banget gitu ya. Ketika kita buat sesuatu gitu. Kayak. Ternosagia di era yang misalnya zaman dulu. Kecil gitu. Itu yang balik. Lu tiap berkarya tuh kadang suka ingat masa lalu berarti ya Bang? Oh iyalah. Itu kan berimajinasi. Apa malah itu dijadikan part lu saat mau berkarya lu kayak mengingat dulu. Buat memperkuat, mempertajam. Ya mungkin. Enggak langsung semua lengkap gitu ya. Part itu. Hadir ketika lu udah mulai menggambarkan sesuatu sih. Oke. Jadi enggak. Bukan sebelumnya. Tapi emang pas. Pas di dalam prosesnya baru. Imajinasi visual. Yang lama aja baru timbul lagi. Keren. Jadi ternyata dalam pencoretan-coretan kayak anak kecil tuh ada meaningful dan juga sesuatu yang menarik. Bisa menyenangkan dan nostalgik juga. Mungkin ya. Enggak tau ya. Kalau buat gue itu. Itu kan yang bisa dirasakan kan. Bang. Thank you banget buat hadir hari ini. Gokil. Thank you. Buat lo semua. Komen juga di bawah. Ini satu ilmu yang penting juga. Lo sekarang dapet satu tambahan lagi. Namanya naif. Dari langsung. Rau-rau. Thank you banget. Jangan lupa komen di bawah. Pencet tombol like juga. Sama subscribe buat yang belum. Notification bell-nya dipencet juga. See you soon di next one. Thank you Bang. Mantap.